Intro Halo sahabat timnas indonesia salam olahraga Selang lagah timnas indonesia vs timor leste Berikut prediksi susunan pemain timnas U23 indonesia vs timor leste Namun sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan info menarik setiap harinya Kalau sudah subscribe mari simak pembahasannya Timnas U23 indonesia akan kembali melanjutkan perjalanan Pada babak penyesian grup A SEA Games 2021 Vietnam Kali ini skuad Garuda Muda akan menghadapi timor leste Di Fitri Stadium Puto Vietnam selasa 10 Mei 2022 Ini menjadi pertandingan kedua timnas U23 Setelah sebelumnya harus merasakan kekalahan telah 0-3 Dari Vietnam di laga pembuka pada Jumat yang lalu Ada pun untuk timor leste Ini laga ketiga mereka di grup A Dan sebelumnya merasakan dua kekalahan dari Filipina dan Myanmar Hasil itu membawa timor leste kini duduk di dasar kelas main Sementara grup A Sedangkan bagi timnas indonesia U23 Anak-anak asusin tayong itu unggul satu tingkat di atas timor leste Memang menghadapi timor leste bisa dibilang partai muda Bagi timnas indonesia U23 Meski begitu skuad Garuda Muda sepakat untuk tidak Menganggap remeh timor leste di laga esok malam Jelang pertandingan timor leste kekuatan timnas U23 indonesia bertambah Pasalnya Asnawi Mangku Alam sudah mulai bergabung bersama timnas U23 indonesia di Vietnam Usai membela klub kalik 2 Ansan Greeners Kendati demikian Asnawi Mangku Alam diragukan tampil di laga melawan timor leste Penyebabnya karena eks pemain PSM itu mengalami cedera ketika membela Aksan Giners sebelum bergabung ke timnas U23 indonesia Namun begitu Asnawi Mangku Alam mengkonfirmasi bahwa ia tidak mengalami cedera yang serius Ia pun siap untuk membela timnas U23 indonesia melawan timur leste Di posisi keeper Sintayong besar kemungkinan akan memainkan Hernando Ari Sebelumnya di laga melawan Vietnam Sintayong memainkan Muhammad Adi Satrio yang mengosukkan 3 gol di babak kedua Di posisi back tengah Fahruddin Arianto akan kembali dipercaya menjadi kapten timnas U23 indonesia Ia akan berduet bersama Arvan Radrewanga Di posisi back kiri Sintayong memainkan Rio Fahmi dan mencadangkan Firza Andika untuk sementara waktu Pindah ke back kanan Asnawi Mangku Alam akan dicoba dimainkan oleh Sintayong Kepercayaan Sahrian Abimanyu, Ricky Kamboya, dan Marcelon Friedan akan bermain sejak menit awal Pindah ke sayap kiri Witan Sulaiman akan diberikan kepercayaan terlebih dahulu Lanjut ke sayap kanan ada rekannya di FK Senika yaitu Egi Maulano Fikri Dan terakhir di depan adalah Irfan Johari yang dipercaya menjadi ujung tombak timnas U23 Indonesia Timnas Indonesia U23 wajib menyapu bersih 3 laga sisa di babak penyisian grup A SEA Games 2021 Bagaimana pendapat kalian? Admin tunggu komentar kalian di kolom komentar Salam olahraga